Wah gila sih, the best Halo guys, kembali bersama gue di channel Uwilminaiku Hari ini gue bakal meresan anime lagi Yang merupakan anime favorit gue di musim spring 2022 adalah Paripikong Ya jadi gue memutuskan untuk mencoba satu episode lagi Jadi kalau misalkan episode ini makin bagus Maka tidak menunggu kemungkinan gue bakal meresan sampai tamat Jadi tinggal judgmentnya ini Antara gue bakal meresan sampai tamat Atau anime ini bakal masuk ke quote ini Ya gue tertarik banget Jadi bener-bener start yang cukup bagus Dimana Mas Tukliang ini ternyata tereinkarnasi Jadi bukan karena reversis kisekai Jadi memang dia tereinkarnasi Karena jiwa di tubuh sebelumnya sekarat Bisa dibilang sudah mati lah Karena pasca perang Dan disitulah dia terisekai Ke dunia yang dimana Penuh dengan Apa ya Bahasa bilang Bisa dibilang Dunia yang hingar-bingar lah Yang bener-bener anak muda banget Nah disitulah dia bertemu dengan Eiko Dan ternyata Eiko ini merupakan gadis cafe Ya penyanyi cafe atau gadis cafe Yang memang dia ini selalu gagal men Dalam audisi Disitulah Zulikul Yang menjadi orang pertama yang bakal nge-support to si Eiko Atau ibaratnya yang bakal menonton Eiko Sebagai Ya bisa dibilang supporting lah Supporting Eiko Biar Eiko ini bisa sukses gitu ya Jadi Mungkin gue feeling gue Apa Mungkin ada sebuah nasihat Atau sebuah strategi lah yang memang yang dibawa dari jaman Kaiso ke strategi untuk Eiko nantinya gitu mungkin gue rasa seperti itu jadi kan memang dia kan salah satu alisiasat juga sih yang memang cukup terkenal gitu di jaman kada saat itu dan yaudah tidak perlu menunggu beramah lagi langsung aja ke episode 2 Paritiko Men let's go oke tidak perlu menunggu beramah lagi langsung aja ke episode 2 Paritiko Men let's go oh anjay gue suka dengan kalau misal ada opening gitu loh menceritakan tentang something atau orang atau siapa nah ini tentang Zoki yang sendiri oke ya bener-bener dia nganggepnya neraka gitu ya emang sih bener tiga kali ya tapi tidak untuk Zuliam iya iya opening hahaha dia opening ini buat wah gila F banget sih ini gue F banget sih openingnya anjay anjay karakter lain karakter lain ini kayak percampuran lagu modern sama lagu tahiso ini sumpah ini enak banget men kayak lu pengen joget-joget gitu kan jadi ikut joget-joget kan iya 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 ruka oke menyanyi ruka iya 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 top 5 udah top 5 ini top 5 udah nggak salah gue ini the best opening oh buka di baju mau keluar iya 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 oh lari Karena dia juga butuh adaptasi Menama dunia yang sekarang Ya aku emang gak percaya Nah ini Ini gimana gitu Nah Mulai dari sini nih Gue yakin sih Gue yakin sih dari situ ntar Terpolurus ntar banyak ntar Dan orang-orang pada seneng sama Iko I don't know Tapi caranya gimana Sumpah Kayak dehondo banget sih ya Suaranya Masih panas Anjay Berasa Pasukan sukarela ya Memang di Taisho itu Yang penting usaha Keberhasilan Uang mau nomor dua Ya gue yang sotoy kali ya Tapi kebanyakan gitu sih Kalau orang jaman dulu sih Yang penting etos kerjanya yang tinggi Maka duit itu akan dateng Mirip Abdi Anjay Respect Respect Abdi Nantangin Emang operan mereka nyambung ya Karena bosnya juga Tahu tentang Sejarah Zoukliang Oke Nantangin Genjutsu Oke Lusi Dasken Anjay Emang nyambung ya Aburan sama bosnya gitu Emang Gue respect Gue respect banget Sama bosnya sih Bosnya emang Paham sama sejarah ini Dia Bera Biwa 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 Hei Biwa Womb studio Biwa Ya Biwa ada apa? punya email rootnya wow wow instagramnya udah 100.000 26 tahun dia tau gitu iya hei 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 yah habis copyright ini penyanyi utamanya baru keluar nih oke kita lihat oh ini enak nih lagu enak panjang panjang kayak mikana kashima sih kayak yak mirip lah jadi suaranya suaranya seksi banget oh gitu oh i 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 kemungkinan ada dua sih mau ngajak ngobrol i 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 iya duet tapi tapi Eiko udah jalan aja gitu pede aja gitu sama yang dilakuin ya ah anjay emosikin lo kita langsung tampil musiknya seperti ini oke 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 Akhirnya memakai tiga lantai Oh bukan duet men Tapi jamnya tampil Bareng Ya Bener Ini ujian Iya ini ujian Iya Zook Zook dia sadar Dengan apa yang dilakukan Oleh Mia ini Wow Seiko Good job Tapi niatnya jahat Niatnya cukup jahat ya W-e-e-e-r-p Ya ini ujian sih menurut gua Yang secara gak langsung Ini Si siapa namanya Si siapa namanya Si Tadi Nyanyinya Tampil tayang bareng Tampil tayang bareng gitu Ajai Iya Ini jahat sih Jahat banget sih Ini jahat banget sih Emang Tapi Seiko tetap Positif aja Berapa Iya Bener jahat sih Mia jahat banget sih Tapi kita lihat Strateginya Zook ini Kita lihat Kita lihat Apakah berhasil Sumpah Aku penasaran sih What? ya ntar kita bakal tau kita akan kembali lagi lagu ya iya makanya wah gila sih lu keren banget sih tapi terjebak iya tapi gimana gitu anjay what wah gila sih apa iya 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 bener bener gua ngerti 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 dan ayo loh jadi kipal loh oh julik dan orang-orang pada polo nice nice oke kita dengerin dulu endingnya ini enak soalnya nih ini ngom 울 dan ya emang ini lagu enak sih makanya gue pengen dengerin lo sampai habis gitu Ai I I Are you, yeah, yeah, yeah! Amp, 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 amp. Takar! Amp, 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 amp. oke habis oh masih ada let's go banyak airnya banyak minggu iyalah anjay bekat Zutliang anjay bahasanya dengan bahasanya dia habis oke oke ya jadi gue bisa bilang episode ini yang terbaik di semua anime spring menurut gue jadi bener-bener apa ya aduh gue sumpah men itu sampai apa ya namanya ya sampai gue kayak mikir lagi gitu kok bisa gitu digunakan untuk apa namanya apa namanya lingkungan yang seperti ini gitu dimana si Mia ini kan awalnya gini awalnya kan Mia ini kan mengajak Eiko ini untuk tampil bareng gue pikir duet ternyata tampil di klub di klub yang sama tapi ya itu jamnya bareng ini maksudnya Mia ini ingin mempermalukan Eiko sih biar orang-orang tidak akan nonton ke Eiko dan mungkin akan nonton ke Mia gitu kan karena tujuannya segitu men tujuannya apa namanya siapa Eiko ini kan pengen followersnya naik kan yang dimana itu followersnya naik tapi ya itu kalau misalkan orang gak nonton ya pasti bakal fail dong bakal gagal dong jadi chance nya itu bakal gagal gitu pokoknya Eiko itu yang dipikirin oke gue nyanyi dan semoga gue berhasil nah sedangkan Zubliang ini memikirkan cara agar penontonnya bisa atau yang penonton ini bisa ada di stage nya Eiko gitu dan ternyata beneran sangat berhasil menurut gue jadi ini kalau kata feeding gue ini kalau kata gue si Mia itu di rantai 1 menurut gue Eiko di rantai 2 dimana siapa namanya Zubliang ini mengumpulkan beberapa beberapa orang di mas mengajak eh mengajak ya pokoknya mengajak orang untuk ke lantai nya Eiko tetapi ketika masuk ke lantai nya Eiko dia tidak bisa keluar yang artinya stage nya itu diuntungkan ketika banyak pintu toilet yang memang ada di lantai 2 itu menurut gue dan disitulah apa namanya dibantu dengan apa namanya elemen-elemen yang mendukung agar orang-orang itu tertipu yang artinya kok gak ada tangga kok gak ada apa namanya jalan keluar kok cuma ada toilet sama toilet aja itu men karena uap uap itu kan atau kabut itu yang memang membuat jalan itu tidak terlihat makanya yang ada yang ada di pintu itu ya sorry yang ada di lantai itu yang di stage nya Eiko itu cuma ada toilet otomatis kan gak bisa kemana-mana dong nah itulah yang didukung karena uapnya itu dan disitulah ada lampu yang memang disorot ke toilet dan ada satu lampu yang memang dikhususkan untuk bar gitu loh untuk untuk meramaikan di stage nya Eiko itu nah itu itu sumpah sih itu menurut gue salah satu permainan yang apa ya strategi yang cukup bener-bener gila sih bener-bener gila banget jadi siapa namanya sukleng ini kayak tidak merasa kesulitan lah karena memang kan lingkupnya kan kecil kan kalau dibayangin kalau misalkan pada zaman Taisho kan dia kan bener-bener melakukan sering peperangan atau memiliki strategi banyak untuk menghancurkan negara lain gitu kan nah itu atau wilayah lain gitu salah satunya digunakan untuk mengukulkan penonton ke stage nya Eiko gitu sih itu feeling gue jadi memang stage nya Eiko ini gelantai di orang-orang jadi bingung mau ke bawah lagi tapi malah malah ujungnya di toilet gitu kan gitu karena permainan lampu sama permainan dekorasi yang memang sangat sempurna menurut gue dari Zubliang ini ya ini adalah salah satu tontonan yang sangat menarik banget dan apakah gue bakal reaction sampai habis ya gue bakal reaction sampai habis karena ini bener-bener sangat membuat gue hype selain gue suka musik ini bener-bener pelajaran juga sih buat gue ternyata orang di jaman Taisho orang yang di jaman apa namanya alisiasat yang jaman dulu ternyata bisa loh digunakan untuk melakukan strategi di jaman modern salah satunya adalah itu menghubungkan penonton dan akhirnya Eiko jadi banyak following ini supaya itu keren banget menurut gue ya gue berharap semoga orang-orang sadar betapa anime ini sangat sempurna menurut gue nice banget begitu aja lesson anime gue pada saat ini gue bakal lanjut sampai habis dan ya gue bilang ini bener-bener sempurna pasti semoga itu gue bilang orang-orang padahal sadar menurut anime ini gitu emang sangat nice banget dan dan pasti jangan subscribe di sukomentar kira-kira anime spring apalagi yang kalian harus membahas yang kembali kalau suka kalau gak suka di subscribe aja jangan lupa nonton video ini agar lo tidak kenal video gue sampai bertemu lagi di saat ini guys jumpa sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax